Weeey! Itu kalau lampu merah 40 detik dia melakukan hal itu ya, bener ya. Tadi lagunya Britney Spears ya? Apa judulnya? Do it one more time? Baby one more time. One more time ya. Bener kan? Bener. Kenapa lagu itu bro? Karena lagunya itu enerjik, orang mesti hafal. Mesti orang hafal semuanya. Orang semua hafal narinya? Enggak, lagunya. Lagunya, oke. Kasih buktan lagi buat Mas Pujiono. Duduk, duduk Mas. Duduk Mas. Tapi ini menarik, jadi anda ini sebenarnya kerjanya, coba jelasin ke saya kerja anda itu apa sebenarnya? Profesinya street dance atau penari jalanan di umaran. Penari jalanan? Iya. Oke. Di lampu merah, jadi itu 70 detik. Jadi 40 detiknya untuk Oreo. 20 detiknya untuk jalan menuju pengendara. Jalan menuju pengendara cuma 20 detik? Iya. Oke. Jadi, saya enggak menunggu pengendaranya untuk ngasih atau menghitung-nguat atau mengeluarkan dompet atau apa. Jadi, saya cuma jalan saja. Saya enggak minta. Saya enggak minta sama pengendara yang lewat. Jadi, saya cuma jalan, toples kan pakai toples tuh. Toples, saya giniin. Cuma jalan terus pandangan ke depan. Yang nunduk itu enggak. Pandangan ke depan. Pokoknya, pede aja. Pede enggak yang harus dimelas-melasin gitu enggak. Jadi, penari jalanan itu enggak harus yang dimelasin biar dikasih saweran atau dikasih uang gitu enggak. Jadi, harus. Jadi, tidak mengemis lah intinya. Enggak. Menghibur. Enggak mau dikatakan pemalas atau minat gitu. Soalnya, ada yang bilang kalau profesi saya itu hasilnya tidak halal kayak gitu. Terus, di samping tidak halal, enggak punya harga diri. Ada yang seperti itu. Terus, membuat malu. Ya, itu. Saya rasa kalau yang enggak punya harga diri itu, kalau yang memang orang enggak kenapa-napa tapi di jalanan ngemis, enggak ngapa-ngapain, cuma minta-minta doang, kan? Iya. Ini kan beda, kan? Kalau di luar negeri aja. Banyak loh di luar negeri, Mas. Kan banyak. Di luar negeri itu malah dapat kartu dari pemerintah. Betul. Kartu dari pemerintah bahwa mereka boleh melakukan hal tersebut. Asal ada performenya dulu. Iya. Ini kan dia perform, kan? Kadang ada seni yang gitu loh, Mas. Kepatuh, panakin gitu, Mas. Betul. Yang diem kalau mau foto, ya udah bayar sekian dolar gitu ya. Itu seni, kan? Seni. Yang penting niatnya dari saya itu menghibur. Menghibur pengendari yang lewat. Orang biasanya pulang kerja jenuh. Penat, kan? Lalu pusing. Iya, dengan tarian saya, choreo saya, ekspresif saya itu ingin memotivasi orang semangat. Walaupun orangnya itu punya masalah. Atau konflik sama teman, keluarga. Pengen melihat mereka itu. Lihat saya itu senyum. Happy. Happy, ceria. Semangat gitu. Hehehe. Maksudin. Iya. Jadi, kalau di... Kebetulan, lampu merahnya di Ungaran. Itu... Di sana... Foto saya pernah di edit. Ojo ngaku orang Ungaran yang orang ngerti aku. Oh... Jangan mengaku orang Ungaran kalau tidak ngerti saya. Iya, 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 iya. Itu trending topic di sana. Waktu itu foto saya... Profil mereka... Yang punya... Shotsmap itu... Profil foto saya semua. Wih deh. Luar biasa. Jadi, jangan ngaku orang Ungaran yang... Iya, 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 iya. Jangan ngaku orang Indonesia kalau nggak ngerti saya. Misalkan itu terlalu narsis. Kalau yang edit foto itu saya sendiri. Berarti saya narsis atau kepedian. Iya, iya. Itu untungnya kan orang lain yang bikin. Jadi, dibikin meme lah itu. Ya, yang bikin meme. Ya, tapi awalnya gimana? Awalnya kenapa anda bisa nari di jalanan? Awal nari itu... Takbiran. Waktu malam takbir 2012. Saya emang waktu itu belum dapat pekerjaan. Nggak pegang uang sama sekali. Saya punya apa ini yang saya pegang? Di tangan kantong punya apa? Saya punya handphone jadul. Tapi ada musiknya. Handphone jadul ya? Handphone jadul yang suaranya... Yang bisa denger mungkin orang depan saya sendiri. Terus... Apa ini? Dengan handphone saya bisa apa untuk mendapatkan uang? Saya tanpa mencuri. Iya. Tanpa mengambil barang orang lain kan? Terus... Apa ini? Musik. Saya bisa nyanyikan juga atau Korea atau ngedein India waktu itu. Terus... Gimana bisa menghasilkan uang? Saya nyari di tempat sampah. Plastik... Plastik itu. Plastik kresek. Sampah ya. Plastik yang di sampah itu. Kresek. Kresek itu saya kalungkan di sini yang pas itu. Saya kalungkan di sini. Tangan kiri. Plastik kresek. Sini yang handphone saya dengarkan. Saya sambil joget-joget. Gitu-gitu kan. Orang otomatis... Ngapain itu orang gerak-gerak. Gak ada musiknya. Kan yang dengar cuma yang di tempat saja. Ngapain itu? Orang stress. Gila. Kalau bahasa jawanya itu... Loro. Atau sakit. Terus endingnya apa? Akhirnya... Itu... Lambat laun orang mengenal saya. Gara-gara itu? Iya. Keunikan itu sendiri. Kalau sekarang musiknya pakai apa? Kalau musiknya sekarang pakai speaker. Sekarang udah pakai speaker. Sama si sambungan ke Aki. Oke. Jadi udah kencang musiknya sekarang. Ya kencang. Tapi Anda dulu dasarnya basicnya emang penari atau gimana? Saya cuma... Nari apa... Di acara Agustusan kalau waktu awal. Belajarnya dari mana? Otodidak. 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 Belajarnya. Jadi begitu ada musik. Itu liriknya apa. Atau... Entah kelakuan saya ikutin aja. Yang ada di dalam hati saya. Inginnya apa. Ya udah. Itu saya gerakkan. Oke. Tapi pernah belajar lewat apa? Sosial media. Atau lewat orang nari. Akhirnya terinspirasi gerakannya niru-niru. Kalau saya jujur... Enggak ingin menjiplak karya orang lain. Enggak ingin berkarya sendiri. Karya Korea saya sendiri. Ya. Cuman sekarang kan juga ada kayak... Yang musiman ya. Yang lagi nge-hitch. Yang lagi nge-trend apa? Yang lagi nge-trend ini. Yang lagi nge-trend ini. Ikutin. Ada gerakan yang emang gak bisa di... Iya oke. Berarti sekarang setiap hari. Iya setiap hari. Berapa sih mas penghasilannya mas? Penghasilannya cukup. Untuk ngasih ibu. Yang penting ibu saya. Gak apa? Ibu saya kadang saya kasih 30-40 ribu. Untuk belanja. Untuk beli sayur. Cabai. Masih sendiri gimana? Kalau buat saya sendiri. Ya cukup lah. Ada ibunya di tribun. Oh ada ibunya ya? Iya. Ibu di kam. Ibu gimana ngeliat anak jadi street dancer gitu. Nari-nari di jalanan. Iya gak apa-apa. Dulunya itu. Saya tak itu. Berani. Gak berani. Dengar suaranya orang-orang itu. Malu. Tapi jurutau-taunya gak apa-apa. Oh awalnya malu. Iya. Kalau anak saya gak mencurin gak apa-apa. Terimalah gitu. Ya penting pekerjaannya halal. Halal. Menghidup banyak orang kok. Gak pernah tidak masalah. Sekali gak masalah. Hehehe. Tapi Mas Bu Giono ini memang dari kecil suka nari atau gimana Bu? Enggak. 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 Ada sesuatu Bu dari hasil anaknya joget di jalanan. Ada sesuatu yang dibeliin buat ibu. Pernah apa Bu? Belum ada ya adanya cukup aja itu. Wah itu aja lebih dari cukup buat orang tua ya. Iya lauk-lauk ya. Iya. Tapi gak apa-apa ini positif kok. Ini hal yang positif kok. Iya. Ini karena banyak yang gak tau juga ya. Saya tuh pernah, saya pernah dengan salah satu seniman di Indonesia. Iya. Didi Ninitowo. Oh iya. Didi. Mencari negara yang mana orang gak tau kita. Terus kita ngamen di jalan. Ini seru kan. Iya dan bukan ngeprank. Gak bikin Youtube gak bikin prank gak bikin apa. Terus akhirnya dimana waktu itu? Ya kita pengen tau apakah seni kita bisa dihargai di negara yang dimana orang lain tidak tau kita. Dan apa yang terjadi kalau kita satu saat tidak punya apa-apa kita harus ngapain. Iya. Ya udah ya jalan. Ya hidup. Selama berapa lama apa gitu ya wah ruang-uangnya juga dapat banyak. Tapi punya cita-cita apa Mas? Pengen bikin sanggar. Pengen bikin sanggar tari? Sanggar tari atau tari kreasi kayak gitu. Jadi mengumpulkan anak-anak di lingkungan sekitar untuk dilatih. Udah sampai mana sekarang? Kalau sekarang paling untuk acara gustusan kayak gitu. Gak sanggarnya udah sampai mana? Kalau saya belum, sujur belum bikin. Belum punya sanggar atau belum bikin atau ikut komunitas gitu. Soalnya emang kayak terbatas gitu kalau penari jalanan. Tempat lahan. Tempat lahannya. Tempat lahannya terbatas. Oke. Ini dari hitam putih ada sedikit bantuan untuk anda untuk membuka sanggar. Wow. Salah. 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 Terima kasih banyak ya. Sukses terus. Yang penting terus berkarya. Jangan malu jangan dengerin kata orang. Karena memang ya kalau kita dengerin kata orang gak ada gunanya buat kita maju terus. Maju sendiri. Jangan mana-mana tetap di hitam putih. Anak kira-kira pengen mainan. Istri pengen jalan-jalan. Pusing. Ya udah istri jalan sama anak-anak susah amat sih.